Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan keceginya Amin Yarobal Alamin Intro Bagi para pecinta kisah-kisah sahabat nabi Tentunya sudah tidak asing bila mendengar nama Nu'aiman Beliau adalah salah satu sahabat nabi yang paling jenaka Bukan hanya para sahabat yang pernah dikerjai Bahkan Rasulullah sendiri pernah mengalaminya Padahal saat itu Rasulullah sedang berduka Tapi berkat keisengan Nu'aiman Rasulullah justru kembali ceria Saking lucunya sahabat Nu'aiman Rasulullah sampai mengatakan Bahwa Nu'aiman akan memasuki surga dengan tertawa Bahkan ketika sahabat Nu'aiman wafat dan ditanya oleh malekat kubur Jawaban beliau membuat Rasulullah tertawa Suatu ketika saat Nu'aiman wafat Rasulullah termasuk yang mengkavani Dan turun ke liang lahat Nu'aiman Usai pemakaman selesai dan semua yang tak siap bubar Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk ikut bubar Namun Rasulullah tetap di atas pusara kubur Nu'aiman Itu dikarenakan beliau ingin menyaksikan Nu'aiman Ditanya oleh malekat mungkar dan nakir Tak berselang lama Datanglah malekat mungkar dan nakir menghampiri Nu'aiman Saat malekat mungkar dan nakir bertanya siapa Tuhanmu Nu'aiman menjawab Allah Tuhanku Pertanyaan selanjutnya Nu'aiman kembali ditanya siapa Nabimu Akan tetapi Nu'aiman meminta pertanyaan itu diulang Kemudian kedua malekat tersebut mengulanginya dengan suara keras Mendapat pertanyaan siapa Nabimu dengan suara keras Nu'aiman membalasnya Jangan keras-keras nanya siapa Nabi saya Soalnya beliau sedang mengintip kita di atas Ujar Nu'aiman Menyaksikan hal itu Rasulullah pun tertawa Demikianlah kisah lucu Nu'aiman saat ditanya malekat mungkar dan nakir Kisah selanjutnya Suatu hari Nu'aiman melihat wanita penjual Madu yang tengah kepanasan menjajahkan dagangannya Raut wajah letih dan keringat bercucuran tampak jelas pada diri wanita itu Sedangkan madu dagangan yang ia jajahkan belum ada satupun yang membelinya Hati Nu'aiman merasa iba menyaksikan hal itu Ingin sekali ia membantu wanita tersebut dengan membeli dagangannya Namun apadaya ia tidak punya uang sebesar pun Di saat itu ia mendapatkan ide yang cemerlang Maka dipanggilah wanita penjual madu Ibu mari ibu ikut saya Ajak Nu'aiman Kemudian wanita penjual madu itu diantar Nu'aiman ke rumah Rasulullah Setelah sampai di depan rumah Rasulullah Nu'aiman berkata Ibu aku akan pergi karena masih ada urusan Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar Dan membayar kepadamu harga madu itu Nu'aiman pun lalu pergi meninggalkan wanita penjual tersebut Lantas wanita penjual madu mengetuk pintu rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya Rasulullah lalu membagikan madu-madu itu kepada para sohabatnya yang lain Ketika Rasulullah sedang membagikan madu Wanita penjual madu itu berkata Wahai Rasulullah bayarlah madu itu Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut Tapi beliau langsung memahami situasi Ini pasti perbuatan Nu'aiman Kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya Tidak lama setelah kejadian itu Rasulullah memanggil Nu'aiman untuk menemuinya Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nu'aiman tersebut Aku ingin berbuat baik padamu ya Rasul Tapi aku tidak punya apa-apa Ucap Nu'aiman Jawaban yang diberikan dari Nu'aiman Lagi-lagi membuat Rasulullah tersenyum Rasulullah s.a.w. seakan memaklumi sifat Nu'aiman yang suka mengusilinya Namun sesungguhnya memiliki hati yang baik Hal serupa juga pernah terjadi Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya Tidak berapa lama datanglah Nu'aiman dengan membawa makanan Makanan tersebut lalu dibagi-bagikan kepada semua orang yang ada di situ Setelah makanan yang dibawa Nu'aiman habis disantap oleh Rasulullah dan para sahabatnya Nu'aiman datang lagi bersama orang yang menjual makanan Wahai Rasulullah ini penjual makanan yang tadi saya bagikan Tolong engkau yang bayar Mendengar itu Rasulullah menjadi bingung dan terkejut Hingga pada akhirnya Rasulullah pun memakluminya Beliau lalu mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka Ada juga kisah lucu antara sahabat Ali bin Abi Dolib dengan Rasulullah Kala itu Rasulullah dan para sahabat sedang duduk menikmati buah kurma Sahabat Ali yang duduk di samping Rasulullah berniat mengerjai Rasulullah Setiap kali sahabat Ali memakan buah kurma Bijinya selalu diletakkan di tempat biji kurmanya Rasulullah Setelah bijinya sudah terkumpul banyak Sahabat Ali berkata Wahai Rasulullah engkau makan kurma banyak sekali Mendengar itu Rasulullah hanya tersenyum Namun beliau tak kalah cerdik Hai Ali apakah engkau makan kurma bersama biji-bijinya Sampai tak ada satupun biji kurma di tempatmu Balas Rasulullah Sepontan para sahabat yang berkumpul langsung tertawa mendengar perkataan Rasulullah Kisah selanjutnya Nu'aiman adalah sahabat nabi yang terkenal dengan ulah isengnya Hampir semua orang yang ia kenal pasti pernah dikerjainya Bahkan Rasulullah sendiri tak luput dari perbuatan usil Nu'aiman Para sahabat menyebutkan Tidaklah Rasulullah dalam keadaan sedih kecuali Nu'aiman datang Dan Rasulullah akan tersenyum Sebab hanya Nu'aiman yang bisa membuat sedihnya Rasulullah berubah menjadi tawa Namun dibalik kelucuannya yang sering membuat Rasulullah tertawa Nu'aiman ternyata seorang pemabuk Setiap kali ia kedapatan mabuk-mabukan Rasulullah menghukum cambuk Bukannya kabok tapi justru ia sering mengulangi perbuatannya Yang membuat para sahabatnya jadi geram Mereka menganggap Nu'aiman mempermainkan hukum Allah dan Rasulnya Suatu hari saat Nu'aiman kedapatan mabuk lagi Para sahabat langsung menangkap dan menghukumnya Mereka mencambuk Nu'aiman dan mencelanya Semoga Allah melaknatmu Nu'aiman Rasulullah yang mendengar itu langsung menegur sahabatnya yang berkata demikian Jangan kalian laknat Nu'aiman Karena dia cinta Allah dan Rasulnya Bahkan dalam salah satu riwayat Rasulullah menceritakan Nu'aiman akan memasuki surga dengan tertawa Itulah sekelungit mengenai sahabat Nu'aiman Berikut ini akan kami ceritakan beberapa kisah lucu sahabat Nu'aiman Suatu kali sahabat Abu Bakar menemui Rasulullah Wahai Rasulullah saya minta izin Saya ingin mengajak sahabat Anda untuk ikut berdagang ke negeri Sam Pinta sahabat Abu Bakar Siapa? Tanya Rasulullah Nu'aiman ya Rasul Jawab sahabat Abu Bakar Rasulullah mengizinkannya dengan perasaan agak sedikit terkejut Sebab sifat dan perangnya Nu'aiman itu aneh Dan tidak bisa diprediksi Dalam perjalanan dagang tersebut Abu Bakar juga mengajak serta satu orang lagi Yaitu Suaibid bin Harmalah Dua orang ini merupakan sahabat Rasulullah Yang memiliki sifat bertolak belakang Nu'aiman sebagai sosok yang apa adanya serta mengesalkan Sedangkan Suaibid adalah sosok yang sangat jujur dan amanah Suaibid dipercaya oleh Abu Bakar untuk menjaga perbekalan makanan Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh Sampailah mereka bertiga di kota Sam Setibanya di sana Abu Bakar langsung mulai sibuk pergi mengantarkan dagangannya Sementara Nu'aiman dan Suaibid duduk setia menjaga perbekalan dan dagangannya Abu Bakar Hari pun menjelang siang Perut Nu'aiman mulai terasa keroncongan Karena lapar Nu'aiman meminta bekal makanan kepada Suaibid Berikan aku roti Perutku sangat lapar Pinta Nu'aiman Tapi permintaan Nu'aiman ditolak mentah-mentah oleh Suaibid Saya juga lapar Tapi tunggulah sampai Abu Bakar datang Ujar Suaibid kepada Nu'aiman Berikan aku sepotong saja Kata Nu'aiman memaksa Suaibid tetap tidak mengizinkan Nu'aiman memakan bekal makanan yang dibawanya Sikap Suaibid ini membuat Nu'aiman jengkel Ia pun berniat membalas apa yang dilakukan Suaibid Ia kemudian menemui sejumlah orang di pasar Dan menawarkan bahwa ia menjual seorang budak dengan harga yang cukup murah Nu'aiman menyebut bahwa budak yang ia miliki sering mengaku kalau dirinya adalah orang yang merdeka Setelah ada orang yang berniat membeli budak Nu'aiman pun membawa calon pembeli kehadapan Suaibid temannya sendiri Nu'aiman langsung menunjuk Suaibid yang sedang duduk Itu dia budak yang akan saya jual Kata Nu'aiman Sontak saja Suaibid merasa terkejut Dan mengaku bahwa dirinya adalah orang merdeka Berkali-kali Suaibid menjelaskan Bahwa ia adalah orang yang merdeka kepada calon pembeli Namun karena sudah dijelaskan Nu'aiman calon pembeli itu berkata kepada Suaibid Tidak usah mengelak kami sudah paham sifatmu Suaibid pun lalu dibawa oleh orang tersebut Setelah Suaibid dibawa sebagai budak Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar menghampiri Nu'aiman Mana Suaibid? Tanya Abu Bakar Sudah saya jual Jawab Nu'aiman Mendengar hal itu Abu Bakar kaget bukan main Nu'aiman pun menceritakan dengan jujur kejadiannya kepada Abu Bakar Kemudian Suaibid ditebus kembali oleh Abu Bakar dari orang yang membelinya Ketika cerita ini sampai ke telinga Rasulullah Rasulullah pun tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya Di masa kepemimpinan Khalifah Usman bin Afan Nu'aiman pernah juga mengerjai kakek tua Kala itu Nu'aiman yang sedang duduk santai Melihat seorang kakek buta tanpa kebingungan Ia berjalan mondar-mandir dengan tongkatnya Rasa penasaran pun hingga pada diri Nu'aiman Apa sih sebenarnya yang kakek tua itu cari? Tanya Nu'aiman dalam hati Kakek buta tersebut adalah mahrumah bin Afal Usianya sudah 115 tahun Hei kakek tua, mendekatlah Kemari kesini, seru Nu'aiman Kemudian kakek buta itu mendekati suara yang memanggilnya Kau ini kenapa? Kenapa dari tadi mondar-mandir terus? Tanya Nu'aiman Aku kebelet kencing Tapi aku belum menemukan tempatnya Jawab kakek buta itu Oh, ngomong dong dari tadi Sahut Nu'aiman Kemudian Nu'aiman memegang tangan kakek buta dan menuntunnya Di saat itulah muncul ide usil Nu'aiman Ia mengantarkan kakek buta itu masuk ke dalam masjid Kala itu, para sohabat sedang khusu melakukan sholat Nu'aiman menuntunnya ke tempat pengimaman Kita sudah sampai kek Silahkan, kakek mau ngapain aja terserah Kata Nu'aiman Kakek buta lalu bertanya Apakah disini benar-benar aman? Apakah tidak ada orang? Nu'aiman menjawab Jangan khawatir, aman Lakukanlah keperluanmu Seketika itu, Nu'aiman langsung pergi Meninggalkan kakek buta dan menghilang entah kemana Sedangkan kakek buta mulai membuang hajat yang sudah lama diempetnya Ia kemudian membuka celana dan kencing di tempat pengimaman Sontak situasi menjadi gempar dan memanas Para sohabat langsung mempercepat sholatnya Setelah selesai sholat Mereka mendekati kakek buta dan hendak memukulnya Tetapi setelah diintrogasi Ternyata kakek tua itu matanya buta Betapa malunya kakek buta itu Ternyata ia telah dijebak dan dipermainkan Setelah mengetahui bahwa yang membuat dia malu dan sial adalah Nu'aiman Maka kakek buta itu berjanji akan mencari Nu'aiman Saya tidak akan keluar dari kota Madinah Sebelum saya berhasil menemukan Nu'aiman dan memukulnya dengan tongkat saya Aksi Nu'aiman ini sangat membuatnya jengkel Sebab dia dipermalukan dan menjadi tontonan para jamaah yang sedang sholat di masjid Sejak saat itu kakek buta terus mencari keberadaan Nu'aiman Ia bertanya kesana kemari kepada setiap orang yang ia jumpai Namun tidak ada satupun yang mengetahuinya Tidak lama kemudian Nu'aiman datang kembali dan menghampiri kakek buta Hei kakek buta kamu kenapa? Tanya Nu'aiman Saya sedang mencari Nu'aiman Dia telah mempermainkan dan mempermalukan saya Jawab kakek buta Padahal yang berada di hadapannya adalah Nu'aiman sendiri Tapi karena tidak bisa melihat kakek buta itu tidak mengetahuinya Lalu apa yang akan kakek lakukan bila bertemu dengannya? Tanya Nu'aiman kembali Saya akan memukulnya dengan tongkatku ini Balas kakek buta Mendengar itu muncul kembali sifat usilnya Nu'aiman Jangan khawatir kek Saya akan antarkan kakek kepadanya Ucap Nu'aiman Nu'aiman lalu memegang tangan kakek buta Dan menuntunya kembali ke masjid Begitu memasuki masjid Ada beberapa sohabat yang sedang sholat Termasuk sang khalifah Usman bin Afan Nah itu dia orangnya Hei kamu jangan pura-pura sholat Seru Nu'aiman Mana? Mana orangnya? Teriak kakek buta tak sabar Kemudian Nu'aiman menyodorkan tongkat yang dipegang kakek tua Ketubuh khalifah Usman bin Afan yang sedang sholat Dengan penuh dendam Si kakek buta memukulkan tongkatnya ketubuh khalifah Usman bin Afan Ia memukul dengan sangat keras dan bertubi-tubi Kurang ajar Berani-beraninya kamu mempermainkan saya Teriak kakek buta sambil terus memukul khalifah Usman bin Afan Sementara khalifah Usman bin Afan hanya diam saja Karena ia sedang dalam keadaan sholat Sontak hal ini membuat gempar seisi masjid Hei ada musuh yang mau membunuh Amirul Mu'minin Teriak salah satu jamaah Mendengar itu si kakek buta kaget bukan main Ia pun langsung ditangkap dan diinterogasi Ternyata lagi-lagi ini adalah ulah Nu'aiman Si kakek menyesal, malu, dan merasa bersalah Berkali-kali ia meminta maaf kepada khalifah Usman bin Afan Sang khalifah hanya tersenyum Beliau sama sekali tidak mempermasalahkannya Bahkan ketika para sohabat hendak menghukum Nu'aiman atas perbuatan usilnya Sang khalifah menjegahnya Jangan ganggu dia Dia adalah orang yang sangat dekat dan dicintai oleh Rasulullah Kata sang khalifah mewanti-wanti Kisah selanjutnya Dikisahkan, zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Darian Dia adalah raja penyembah berhala Sifat kejam dan diktatornya ini Membuat semua rakyat senantiasa dalam ketakutan Ia tak segan-segan membunuh Apabila ada yang berani menentangnya Suatu hari raja Darian ini membangun istana yang megah Di dalamnya terdapat berhala yang dihiasi permata dan mutiara Berhala tersebut kemudian diberi wangi-wangian dari minyak misik Di depan istana yang megah itu juga dibuat kubangan tanah besar yang berisi kobaran api Satu persatu rakyatnya disuruh masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhalanya Apabila menolak Maka akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisi kobaran api yang besar Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus orang nabi yang bernama Jirjis untuk menolong kaum tersebut Nabi Jirjis juga diperintah untuk menyadarkan sang raja dan mengajaknya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Jirjis kemudian menghadap sang raja dan berkata kepadanya Wahai Tuhan Raja Mengapa engkau menyembah berhala Padahal dia tidak bisa mendengar Tidak bisa melihat Dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu Raja Darian pun menjawab Wahai Jirjis Ketahuilah Sejak aku menyembah berhala Aku mempunyai kerajaan Dan hartaku menjadi berlimpah Sedangkan kamu Apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku Tidak nampak sedikitpun kenikmatan yang kamu dapatkan Nabi Jirjis membalas Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal Dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga Maka terjadilah diskusi yang panjang diantara mereka berdua Yang pada akhirnya sang raja menjadi murka Karena kalah dalam berargumentasi Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Jirjis Sang raja kemudian memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar Setelah airnya mendidih Lalu air tersebut ditumpahkan ke tubuh Nabi Jirjis Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh Tak berhenti sampai di situ Sang raja dengan sadisnya Memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis Dengan sisir yang terbuat dari besi Hingga tak tersisa sedikitpun daging dari tubuh Nabi Jirjis Kecuali hanya tulang-tulangnya saja Tapi Allah SWT menghidupkan kembali Nabi Jirjis Dan mengembalikan bentuknya seperti sediakala Kemudian Nabi Jirjis menyeru kepada sang raja Melihat kejadian itu Bukannya membuat sang raja menjadi beriman Tapi justru membuat sang raja semakin murka Ia pun kembali menyiksa Nabi Jirjis Dengan siksaan yang lebih sadis Sang raja memerintahkan Untuk dibawakan enam paku besar dari besi Lalu menancapkan dua paku tersebut di kedua tangan Nabi Jirjis Dan menancapkan dua paku di kakinya Satu paku ditancapkan di kepalanya Dan satu paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jirjis Seketika tubuh Nabi Jirjis penuh luka dan darah Akibat paku-paku tersebut Dan beliau pun langsung meninggal dunia Lalu Allah mengutus malaikat Untuk melepaskan paku-paku tersebut Dari tubuh Nabi Jirjis Nabi Jirjis pun hidup kembali Dan tubuhnya kembali utuh seperti semula Bekas luka dan darah Yang tadinya mengalir di tubuh Nabi Jirjis Hilang seketika Nabi Jirjis kembali menyeru kepada sang raja Dengan suara yang lebih keras Hai kafir katakanlah Tiada Tuhan selain Allah Untuk kedua kalinya Sang raja dibuat murka oleh Nabi Jirjis Raja kembali menyiksa Nabi Jirjis Dengan siksaan yang lebih sadis dari sebelumnya Ia memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang besar Di dalam kuali tersebut Terdapat air yang sangat mendidih Kemudian Nabi Jirjis diseret Dan dilempar ke dalam kuali tersebut Beliau pun langsung meninggal dunia Untuk kesekian kalinya Tapi dengan kuasa Allah Nabi Jirjis hidup kembali Beliau lalu keluar dari kuali tersebut Tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya Disebutkan bahwa sang raja Menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis Sampai 70 kali Namun Allah berulang kali Menghidupkannya kembali Dengan kondisi tubuh seperti sediakala Ada pula yang meriwayatkan Nabi Jirjis dibunuh sampai 100 kali Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya Dan berkata kepada Nabi Jirjis Wahai Jirjis Saya ada permintaan kepadamu Apabila engkau menuruti permintaanku Maka aku pun akan menuruti semua perintahmu Nabi Jirjis pun bertanya Apa permintaanmu Sang raja menjawab Aku ingin engkau bersujud kepada berhalaku Satu kali saja Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan Dan aku akan melakukan semua perintahmu Termasuk menyembah kepada Tuhanmu Nabi Jirjis hanya terdiam Dan tidak menjawab sedikitpun Sang raja lalu mengira Bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju Lalu sang raja kembali berkata Hai Jirjis Aku telah menyiksamu Dengan berbagai macam siksaan Dan aku juga banyak menyakitimu Masuklah ke dalam rumahku Agar engkau dapat beristirahat malam ini Nabi Jirjis pun pergi ke rumah sang raja Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat Pada malam harinya Beliau membaca kitab zabur Saat beliau membaca kitab zabur Ternyata terdengar oleh istri sang raja Dan membekas dalam hatinya Istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh Ia lalu mendatangi Nabi Jirjis Untuk bertaubat dan memeluk ajarannya Sang istri melakukan hal ini Tanpa sepengetahuan suaminya Pada pagi harinya Nabi Jirjis keluar dari rumah sang raja Sang raja segera mengajaknya ke tempat berhala Nabi Jirjis pun mengikutinya Tapi ketika sudah dihadapan berhala Nabi Jirjis hanya diam saja Meskipun berkali-kali dibujuk menyembah berhala Nabi Jirjis tetap diam Tentu saja hal ini membuat sang raja murka Ia pun lalu menyuruh prajuritnya Untuk memasukkan Nabi Jirjis ke sebuah gubuk tua Di dalam gubuk tersebut Dihuni oleh wanita tua dan seorang anak kecil Yang bisu, uli, dan buta Di gubuk itu Nabi Jirjis tidak diberi makanan Dan tidak ada seorang pun Yang boleh memberinya makan Saat beliau mulai merasakan kelaparan Beliau melihat ada sebatang kayu Di dalam rumah itu Lalu Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah Dengan kuasa Allah Batang kayu itu tumbuh daun Dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut Ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis Dan meminta agar mendoakan anaknya Agar sembuh dari penyakitnya Setelah didoakan oleh Nabi Jirjis Maka sembuhlah anak itu Dari penyakit kebutaan, bisu, dan tuli Kemudian Nabi Jirjis berkata kepada anak laki-laki itu Hei anak muda Pergilah kamu ke tempat berhala Dan katakan kepada para berhala itu Bahwasannya Jirjis memanggilnya Anak itu pun pergi Dan masuk ke tempat para berhala Yang jumlahnya ada 70 Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala Apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis Dengan kuasa Allah Berhala-berhala tersebut Berjalan menuju kepada Nabi Jirjis Berhala-berhala itu Berjalan menggunakan kepalanya Dengan posisi terbalik Saat itu Istri Sang Raja melihat Berhala-berhala itu berjalan Ia pun mengikuti Kemana arah tujuan berhala-berhala tersebut Sesampainya berhala itu dihadapan Nabi Jirjis Nabi Jirjis melihat ada istri raja Di belakang berhala-berhala tersebut Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi Dan menghentakkan kakinya Tiba-tiba saja bumi langsung terbelah Berhala-berhala yang ada dihadapannya Hancur berantakan Ketika istri raja melihat mujizat Nabi Jirjis Maka ia pun pergi ke istana Dan berseru kepada rakyatnya Wahai penduduk negeri Kasehanilah diri kalian Ikutilah ajaran Nabi Jirjis Sang Raja yang ada di situ Sontak kaget mendengarnya Ia pun berkata kepada istrinya Sesungguhnya Aku sudah banyak melihat mujizat Nabi Jirjis Tapi aku tidak mau mempercayainya Engkau baru melihat satu saja Sudah langsung mempercayainya Sang istri menjawab Itu karena kamu adalah orang yang celaka Sedangkan aku adalah orang yang beruntung Jawaban istrinya membuat Sang Raja menjadi murka Dan menyuruh prajurit untuk membunuhnya Sementara di saat yang lain Nabi Jirjis berbunajat kepada Allah Ya Allah Saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir Selama 70 tahun lamanya Dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini Maka Berikanlah kepadaku Rizki mati sahid Dan azablah mereka Tidak lama kemudian Datanglah beberapa prajurit istana Kepada Nabi Jirjis Mereka langsung menghunuskan pedangnya Ketukuh Nabi Jirjis Nabi Jirjis pun Meninggal dalam keadaan sahid Setelah Nabi Jirjis terbunuh Terlihat ribuan bola api besar Yang berkobar-kobar Turun dari langit Api tersebut Lalu membakar istana Sang Raja Hingga tak tersisa sedikit pun Dalam kejadian itu Raja Darian dan para pengikutnya Mati dalam keadaan mengenaskan Wallahuaklam bisawab Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh